Oke pemirsa, up next adalah berita-berita hangat dari Hollywoodland. Kali ini ada berita dari Melissa Gilbert, alias Laura Ingalls. Kenal nih kalau dia soalnya. Laura Ingalls itu adalah pemeran toko di ACA TPR ya, TPR tahun 70-an. Little House in the Prairie. Jadi beritanya apa? Dia mau remake lagi, ngepang rambutnya atau bagaimana? Bikin baju lagi tuh yang banyak paisley-nya gitu. Melissa Gilbert, pemirsa, dia ini baru saja mengumumkan pencalonan dirinya menjadi anggota kongres atau DPR dari negara bagian Michigan. Calok. Calok, betul. Pina Mubtadi, has the school. Halo pemirsa, aktris Melissa Gilbert, alias dikenal sebagai Laura Ingalls, baru saja mencalonkan diri sebagai anggota kongres dari negara bagian Michigan. Waduh, ma, pa, dan kakaknya Mary pasti bangga. Mantan aktris Little House on the Prairie, Melissa Gilbert mengumumkan pencalonan dirinya sebagai anggota kongres dari negara bagian Michigan. Dia mengatakan wajah baru diperlukan untuk mendorong ekonomi. Anggota Partai Demokrat berusia 51 tahun ini mengatakan dia mencalonkan diri karena ingin memudahkan hidup bagi keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Namun perjalanan Gilbert sebagai anggota kongres tidak mulus. Pesaingnya, Mike Bishop, menuduh Gilbert menghindar pajak. Katanya Gilbert masih berutang pajak sebesar hampir 500 ribu dolar. Gilbert mengatakan terpaksa berutang karena karir aktingnya mandek, keadaan ekonomi yang buruk, dan perceraian dengan suami pertamanya. Tapi dia mengatakan pada bulan Juni bahwa dia akan mencicil utang pajaknya. Sutradara Guy Ritchie yang adalah mantan suaminya Madonna menghidupkan kembali film tahun 60-an yaitu Man From Uncle. Ayo kita simak seperti apa komentarnya dia mengenai film mengenai spionase antara Amerika dan Rusia 50 tahun lalu. Sutradara Sherlock Holmes Guy Ritchie telah menghidupkan kembali film klasik mata-mata The Man From Uncle. Ritchie berkolaborasi dengan salah seorang penulis Sherlock yaitu Lionel Wegram untuk membuat skenario yang baru. Dia mengajak aktor Henry Cavill dan Armie Hammer untuk berperan sebagai agen rahasia tahun 1960-an yang saling bersaing, namun terpaksa bekerja sama untuk menyelamatkan dunia dari sebuah organisasi yang jahat. Cavill berperan sebagai anggota CIA Napoleon Solo, sementara Hammer berperan sebagai anggota KGB Ilya Kuryakin. Mereka bergabung dengan bintang Alicia Vikander dan Elizabeth Debicki. Selama syuting, kedua aktris itu harus mengenakan rabut palsu, puluh mata palsu, eyeliner tebal, serta fashion zaman dulu sesuai tahun 1960-an. Sebelum terlibat dalam Man From Uncle, Hammer sukses memintangi The Lone Ranger dengan Johnny Depp. Sementara Cavill dikenal sebagai jagoan Superman, dia akan muncul di layar lebar tahun depan dengan Batman vs Superman Dawn of Justice. Pemirsa jangan menyangka kalau K-pop sudah selesai, K-pop masih berkibar. Buktinya di Portugal baru saja diadakan festival K-pop. Artis-artis muda Portugal dari seluruh negara itu berkumpul di Lisbon baru-baru ini untuk tampil dalam final festival dunia K-pop edisi Portugal. Mereka ditantang untuk menyanyi dan menari dengan lagu pop campuran bahasa Korea dan Inggris. Pemenang kategori menyanyi, Raisa Bering, 16 tahun, berhak mengikuti final festival dunia K-pop di Korea. Pemenang kategori menari, SMD7, mungkin juga bisa mendapat kesempatan serupa. Seleksi kontes K-pop dunia ini sangat ketat. Para pemenang dari Portugal biasanya masih harus melalui pemungutan suara secara online sebelum bisa mendapat tempat dalam final dunia di Korea bulan Oktober. Tahun lalu, wakil dari Portugal berhasil lolos dan ambil bagian dalam final yang hanya diikuti 15 artis dari seluruh dunia. Kontes K-pop ini diadakan oleh kedutaan Korea di Portugal. Musik pop Korea semakin mendapat sorotan internasional setelah melejitnya lagu-lagu catchy seperti Gangnam Style. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Eits, jangan negative thinking dulu ya. Ini adalah sebuah kompetisi yang diikuti oleh para pria berumur di Brazil. Aureo do Nascimento, 63 tahun telah dinobatkan sebagai laki-laki matang yang paling diminati di Sao Paulo, Brazil. Dan menyisihkan 24 finalis lainnya. Kompetisi yang diadakan di sebuah institusi kesehatan tersebut juga memilih 5 pria matang Sao Paulo lainnya. Dengan gelar paling tampan, paling elegan, paling simpatik, paling malu, dan senyum paling indah. Para peserta yang berusia antara 62 sampai 94 tahun itu menjalani persiapan yang cukup serius. Seperti kursus perawatan kulit, kesehatan mulut, serta pelatihan postur tubuh dan psikoterapi. Kontes yang telah diadakan di Sao Paulo selama 12 tahun itu bertujuan meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas hidup bagi para warga senior. Penduduk Brazil semakin menua dalam beberapa dasar warsa terakhir, karena harapan hidup meningkat dan tingkat kematian bayi berkurang. Menurut statistik di Brazil, usia harapan hidup perempuan adalah 78,6 tahun, sementara laki-laki 71,3 tahun. Naik lebih dari 10 tahun dibandingkan tahun 1980. Gimana pemirsa? Mau bikin kompetisi serupa di Indonesia? Saya Vina Mubtadi untuk Hollywood Buzz. Bye! Ya ampun, pemisah. Ada gitu ya pesertanya umurnya antara 62 tahun sampai 94 tahun. Takut stroke loh, atau jantung. Tapi deh berarti lo masih ada ini ya. Tapi pemirsa benar deh, apalah artinya usia? Benar, siapa tahu bisa tampil di Hollywood nanti berikutnya. Oke lah, masih ada liputan lainnya. Kita akan kembali setelah yang satu ini.